Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Gelantang Persib Bandung, Stefano Beltrame siap arungi sisa kompetisi Liga 1 Gelantang Persib Bandung, Stefano Beltrame mengatakan tak sabar untuk segera mengarungi sisa kompetisi Liga 1 Indonesia tahun 2023-2024 Dikutip dari laman resmi klub, Kamis, kini kompetisi Liga 1 Indonesia tengah memasuki masa jeda karena ajang Piala Asia tahun 2023 dan Stefano Beltrame mengatakan kondisi tim Persib Bandung sangat siap Kami sangat siap menjalani sisa musim ini dan kami ingin dalam kondisi siap Ini memang akan sulit dan berat, tetapi kami harus melakukannya dan berada dalam kondisi siap ungkap Stefano Beltrame Pemin asal Italia itu melanjutkan, jika jeda kompetisi ini sangat bermanfaat karena ia memiliki kesempatan untuk lebih beradaptasi bersama skuad mau Bandung Stefano Beltrame diketahui baru datang pada jendela transfer paruh musim sehingga belum memiliki banyak waktu untuk menyatu dengan skuad yang ada Mantan pemain Juventus U23 itu melanjutkan, jika latihan peningkatan fisik yang kini diberikan oleh tim pelatih yang cukup berat Bermanfaat untuk dirinya Respon Teja Pako Alam saat Persib Bandung datang keeper baru Kevin Ray Mendoza Menjaga gawang Persib Bandung, Teja Pako Alam harus rela berbagi tempat dengan keeper pendatang baru Kevin Ray Mendoza Teja Pako Alam kini punya pesaing baru di dalam tim yang akan membuat persaingan ter satu tempat di bawah mister gawang Persib Bandung lebih kompetitif Situasi ini menuntutkan Teja Pako Alam dan keeper-keeper lainnya di Persib Bandung harus stand up menaikkan level permainan mereka Pasalnya, Kevin Ray Mendoza datang dengan label keeper tim Nas Filipina yang memiliki prestasi apik bersama klub sebelumnya Kuala Lumpur CTFC Teja Pako Alam mengatakan kedatangan Kevin Ray Mendoza membuatnya kian terpacu Ia ingin bersaing secara sehat untuk mendapatkan tempat utama di starting line up Ia senantiasa bekerja keras di latihan Siapapun yang ditunjuk pelatih bermain jajaran penjaga gawang Persib Bandung sepakat untuk saling mendukung satu sama lain Secara pribadi tentunya jadi persaingan yang sehat Kami bersaing secara baik nanti siapa yang bermain kami akan selalu spot kata Teja Pako Alam Ini demi yang terbaik untuk Persib Bandung apapun itu Mudah-mudahan tahun ini kami bisa sama-sama bawa Persib duara tutur Teja Pako Alam Kevin Ray Mendoza sebelumnya tidak mudah menggeserkan posisi Teja Pako Alam Pemain keturunan Denmark dan Filipina itu harus kebobolan dua gol dalam debutnya melawan Persib Derry pada 10 Desember 2023 Padahal Persib Bandung mampu melakukan klink sheet di laga sebelumnya kontra PSM Makassar ketika Teja Pako Alam masih berada di bawah Mr. Gawang Namun, berkat dukungan di dalam tim Kevin Ray Mendoza langsung mampu membawa timnya klink sheet pada kesempatan selanjutnya melawan Bali United walaupun belum mempersembahkan kemenangan Teja Pako Alam mengalami bahwa persaingan di dalam tim makin kompetitif Ia harus selalu bisa terperforma untuk membuka kesempatan bermain Bahkan, ini menjadi sinyal bagi keeper-keeper porsi Bandung lainnya seperti Fitrul Dwi Rustapa dan Sheva Sanggasi untuk terus meningkatkan level permainannya Persaingan keeper porsi Bandung semakin kompetitif dengan adanya Kevin Ray Mendoza yang datang Fitrul dan Sheva kita semakin kompetitif untuk latihan di pertandingan kata Teja Pako Alam Tapi, siapa yang akan main semua tergantung keputusan pelatih mana yang terbaik ucap Teja Pako Alam Terima kasih telah menonton!